Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat dari PD Perjuangan, JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja menjelani tes kesehatan di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. JJ dan Ronald merupakan pasangan last minute yang diumumkan PDIP untuk jadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. JJ menyatakan dirinya kaget saat diminta jadi cagup Jawa Barat. Jadi saya dapat telepon itu jam 23.15 menit. Yang menyatakan bahwa, ye, kandis siap-siap telepon oleh Kang Ono, telepon oleh Bu Ine, dan ditelepon oleh stafnya Masastro meminta KTP saya. Tentu saya juga kaget kan. Saya kan tidak mempersiapkan diri jauh-jauh hari, mencalonkan diri menjadi gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat. Tetapi sebagai kader partai yang sejak tahun 1994, saya dididik satu hal, ya lakukan tugasmu dan kamu jangan menghitung-hitung gini. Jelang batas akhir pendaftaran pilkada, PD Perjuangan membuat kejutan dengan mengusung JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Bagaimana proses penunjukan dan reaksi pada bakal calon saat menerima penugasan? Sudah bergabung bersama kami, bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, Ronald Surapraja. Selamat petang, Kang Ronald. Apa kabar? Kang Ronald, selamat petang. Hai Sindi, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ronald, ini kan... Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang, ini kan nama Anda tidak pernah muncul di bursa, di survei juga nggak pernah. Tiba-tiba di last minute, PDIP mengusung Anda dan juga JJ. Gimana ceritanya, dinamikanya sampai akhirnya nama Anda dan juga JJ yang ditunjukkan oleh PDIP? Iya, iya. Nggak ada suaranya, mohon maaf. Nggak ada suaranya, oke. Sebelumnya kan nama Anda tidak pernah muncul di bursa, tidak ada juga di survei, tiba-tiba di last minute. Halo? Oke, kita perbaiki dulu sambungan suaranya bersama dengan Kang Ronald Surapraja. Sudah terdengar suara di studio, Kang? Sudah, sudah terdengar sekarang. Oke, Kang Ronald, nama Anda tidak pernah muncul sebelumnya di bursa maupun juga di survei, tapi tiba-tiba di last minute, benar-benar last minute sebelum pendaftaran ditutup, tiba-tiba Anda dan juga Pak JJ disodorkan namanya didaftarkan oleh PDIP. Ceritanya bagaimana? Memang itu kejadian di malam hari itu kejadian yang saya sendiri tidak pernah membayangkan itu bisa terjadi dalam hidup saya gitu kan ya. Jadi, hari Kamis saya ingat bahwa akan ada pengumuman calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat dari Partai PDI Perjuangan gitu kan ya. Hari itu saya sudah ya merasa, yaudah. Karena kan awalnya kan saya sebetulnya akan bertarung di Pilwalkot Bandung gitu kan ya. Kemudian karena saya tidak lanjut di Pilwalkot Bandung, yaudah. Berarti saya sudah selesai nih, tidak akan ikutan kontestasi pilkada gitu kan. Di hari Kamis itu memang yang saya tahu awalnya adalah Pak Sandiaga dan Pak Ono, ya Sandi Ono gitu kan ya. Kemudian pernah saya dengar juga ada Ibu Susi namanya muncul gitu kan ya. Dan kemudian mulai jam 7 malam ke atas mulai muncul nama Pak Anies Baswedan dan Pak Ono akan duet ya Anies Ono gitu kan ya. Nah di hari itu, malam hari itu saya kebetulan sedang menghadir sebuah acara musik. Sebuah acara musik karena merasa memang yaudah, udah selesai nih saya dalam kontestasi pilkada gitu kan ya. Saya menikmati acara musik gitu kan. Jam 23.05 saya tiba-tiba mendapatkan telepon dari Pak Ono Surono, ketua DPD Perjuangan Jawa Barat. Dan ya sebuah telepon yang membuat saya diam, terpaku karena isu teleponnya adalah siap gak untuk menjadi calon wakil gubernur. Jadi terbayang betapa kagetnya saya gitu kan ya, lagi merikmati musik tiba-tiba siap gak jadi calon wakil gubernur gitu kan. Saya sempat terdiam dan saya minta izin waktu sekitar 10-15 menit buat berdiskusi dengan beberapa teman ya dan tim gitu kan ya. Kemudian juga masih menunggu kabar dan lain sebagainya, masih terjadi kontek-kontekan lah antara saya di Jakarta pada saat itu kondisinya dan juga di DPD, kantor DPD dan juga di kantor KPUD Jawa Barat gitu kan ya. Singkat cerita, telepon sana, tunggu telepon, berkabar, tunggu ini, tunggu itu dan sebagainya. Jam 23.45 lah saya diminta untuk bergabung di dalam Zoom Meeting ya. Dan itu saya masih belum tahu nih, ini jadi atau enggak, ini jadi atau enggak gitu kan ya. Karena saya masih mendengar kabar, di jam saya bergabung di Zoom Meeting itu adalah masih namanya Ono dan Jeje. Pak Ono dan Pak Jeje nih, gitu kan ya Pak Jeje ini adalah dari Pangandaran, Bupati Pangandaran. Nama saya memang belum ada di sana, memang sudah ada telepon tapi nama saya belum muncul. Tapi saya sudah diajak untuk ikutan Zoom Meeting. Sampai bahkan Zoom Meeting pun saya lakukan di dalam mobil karena saya dalam perjalanan pulang pada saat itu. Kemudian sekitar jam 23.55 saya diminta untuk memberikan semacam statement bahwa saya adalah calon wakil gubernur Jawa Barat. Sebuah hal yang membuat saya kaget, sekaligus bangga juga ya, meskipun mencernanya masih agak-agak sulit pada saat itu kan ya. Dan setelah resmi Zoom-nya selesai ya, yang pertama kali saya ucapkan adalah ya, Karena itu adalah kalimat yang bukan hanya dipakai untuk ada musibah atau kematian saja, tapi juga ketika diberikan amanah, ditunjuk menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin. Saya meniru perkataan kalifah Umar bin Abdul Aziz, ya Bani Umayyah. Dulu ketika ditunjuk menjadi kalifah, kalimat yang beliau ucapkan adalah Karena itu adalah sebuah beban, sebuah amanah yang berat untuk dipikul. Tapi saat itu disampaikan gak alasannya? Kenapa menunjukkan Ronald dengan banyaknya nama-nama kader dan juga yang sudah masuk dalam pertimbangan PDIP? Ya pada saat itu memang secara dinamika politik itu hitungannya udah detik per detik ya, Sudah bukan menit per menit lagi, gitu kan ya. Tentu alasannya yang utama adalah saya memang adalah kader dari Partai PDI Perjuangan. Dan saya percaya bahwa memang Partai PDI Perjuangan yang mendahulukan kadernya. Ya memang dengan berbagai pertimbangan, gitu kan. Sampai akhirnya ya jatuh ke saya, saya sebagai kader ya siap. Meskipun mengagetkan, tapi saya siap, gitu. Pertimbangannya saya kira mungkin lebih baik. Berarti saat Kang Ono menelpon jam 23 malam itu juga tidak menyampaikan akan berpasangan dengan siapa, pertimbangannya apa? Hanya menyatakan siap gak jadi cawagup gitu ya Kang? Saat itu sudah disampaikan akan berpasangan dengan Pak JC, Iradinata. Sudah disampaikan akan berpasangan dengan Pak JC. Itu pun yang membuat saya kaget juga gitu. Nah dengan waktu yang sangat singkat, kurang dari satu jam persiapannya sampai akhirnya daftar, gimana Kang? Ya kami ada beberapa hal yang memang diperbincangkan di dalam waktu yang singkat itu mengenai strategi dan skenario-nya akan seperti apa. Sehingga akhirnya saya bisa diyakinkan lah ya bahwa saya untuk turun di pilkada Jawa Barat ini gitu. Karena memang ada hal-hal yang membuat saya sempat ragu juga nih ini maju. Karena kan terlalu mendadak, terlalu ini kan persiapannya jauh-jauh hari gitu kan dengan persiapan yang lebih matang lah. Ini di dalam istilah apa ya, ditodong gitu tiba-tiba kan kaget juga gitu kan ya. Tapi ya ada beberapa perbincangan yang membuat saya akhirnya memutuskan bahwa insya Allah saya bersedia. Tapi sebelum dengan pendaftaran ini sudah pernah komunikasi dengan Pak JJK atau mungkin juga dengan PDIP soal kemungkinan Kang Ronald memang maju di pilkada Jawa Barat? Kami perbaiki dulu sauran suara kepada Kang Ronald. Kang Ronald terdengar suaranya ya? Maaf tidak terdengar Cindy. Oke, sekarang sudah terdengar belum Kang? Ya. Oke, Kang Ronald. Tapi sebelumnya sudah pernah komunikasi belum sama Pak JJ maupun juga sama PDIP soal kemungkinan Kang Ronald nih kayaknya akan ada di pilkada Jawa Barat. Belum pernah sama sekali kah? Belum pernah sama sekali, belum pernah sama sekali. Itu yang membuat saya kaget. Bahkan Pak JJ pun kaget pada hari, pada malam itu gitu kan ya. Tidak pernah ada obrolan sama sekali, bahkan saya dengan Pak JJ pun belum pernah bertemu langsung. Saya hanya tahu dari berita, oh beliau adalah Bupati Pangandaran. Udah, hanya tahu sampai itu aja gitu. Jadi memang pertama kali kami berjumpa, ya di Zoom itu. Jadi bener-bener kaget buat saya kaget, Pak JJ juga kaget, Mbak Cindy. Oke, Kang Ronald. Kalau Anda menyebutkan juga kaget dengan waktu yang sebegitu singkat, bagaimana Anda bisa meyakinkan publik nantinya kalau misalnya Pak JJ dan juga Kang Ronald siap untuk berkontestasi? Kemudian juga dengan backgroundnya Kang Ronald, pernah jadi artis, kemudian apresenter, public figure, dan lain-lain. Apa yang bisa Anda janjikan untuk warga Jawa Barat? Saya kira itu memang langkah berikutnya yang harus kami siapkan. Ada langkah-langkah, ada strategi-strategi yang sudah kami persiapkan. Memang waktunya singkat, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena kami juga didukung full support dari partai. Dan kita tahu kalau partai PD perjuangan adalah partai dengan mesin partai yang kuat sampai ke ranting, sampai ke tingkat paling bawah. Dan saya kira itu adalah salah satu kekuatan dari partai kami untuk berkontestasi. Untuk soal janji, sebetulnya saya sendiri orang yang termasuk tidak suka dengan memberikan janji. Karena janji adalah sesuatu yang berat, yang tidak bisa semudah itu untuk diucapkan. Saat ini saya masih belum bisa berkata janji apa. Biarkanlah di waktu yang singkat ini, saya, tim, dan partai berkonsolidasi terlebih dahulu untuk menentukan apa saja yang akan kami tawarkan kepada masyarakat Jawa Barat. Tapi percayalah, saya orang Jawa Barat, saya orang Bandung, Pak Jejek, orang Pangandaran. Tentu satu hal yang bisa kami sampaikan saat ini adalah pasti kami akan memberikan terbaik buat Jawa Barat. Untuk soal teknisnya seperti apa, kami mohon waktu untuk menyusunnya terlebih dahulu. Gitu Mbak Sindi. Oke, Kang Ronald Suropraja, terima kasih sudah berbagi untuk Kompas Petang. Sehat selalu ya Kang? Oke, Mbak Sindi boleh saya sampaikan sedikit lagi, boleh? Oke, silahkan sedikit Kang. Halo? Oke, terima kasih kesempatannya buat Mbak Sindi, buat Kompas TV. Jujur ini adalah kesempatan pertama kali saya memberikan statement di media. Dan terima kasih buat kesempatannya Kompas TV, Atur Nuhun, dan juga buat masyarakat Jawa Barat. Kita akan ketemu, saya akan turun ke lapangan. Buat orang tua saya, mamah dan bapak, doain AA. Dan tentunya buat anak saya tercinta, King King dan Kani, Rama akan berjuang. Oke, terima kasih banyak Kang Ronald, sehat selalu. Sama-sama.